Jadi ini, kawasan ini adalah kawasan istana, istana kepresidenan. Yang saya optimis, tahun depan, bulan Agustus, insya Allah sudah bisa pacara di sini. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Ya, sama, tapi juga nanti di dalam, di lapangan ya, mungkin dikit-dikit serubah, penyesuaian, dengan kondisi lapangannya. Tapi, kalau melihat, kalau melihat dari sini, ya. Progresnya apa? Progresnya? Kita sampai 100 persen? Dihitung sendiri aja. Yang jelas, ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan, semuanya oleh kita sendiri. Bidanya itu. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Ya, begitu selesai, ditempati. Ya, ditempati. Selesai kalau nggak ditempati. Selesai, ditempati. Setiap kementerian juga sama. Meskipun tidak semua staf itu dibawa, segera ditempati. Supaya ini ada, ada, segera ada keramaian di sini. Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah dari TKS, SMP, SMA, Universitas. Perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mall, dan lain-lain. Pak, dari kunjungan ini, melihat, Bapak, kalau ditawarkan ke investor seperti kita dan Bapak, awal di penerangan tahun ini, kira-kira investor lokal maupun asing akan tertarik. Dan kira-kira daya tariknya apa, Pak? Sangat, sangat. Suasana yang berbeda. Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah yang kita, orang akan melihat suasana. Yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semuanya yang kita jual itu. Belum, ini dulu, ikahin dulu, ikahin dulu. Ini berarti istana untuk presiden dan wapres yang akan selesai. Iya, iya, iya. Wapres lain. Ini istana presiden. Berarti istana presiden yang bangunan pertama akan selesai di KIPP ini atau ada bangunan lainnya? Ya, bisa saja nanti yang kementerian buluan. Rencana kedatangan 16.000 bekerja kapan ya, Pak? Nanti itu sudah 500.000. Sekarang 7.800. Ya, ini harian bertahap terus, harian tambah-harian tambah, karena memang sudah dimulai. Nanti, tanyakan teknis ke Pak Menteri PU atau Pak Palau Otorita. Pak, Pak, Pak Pak, Pak Ponekowi kan selalu menekankan bahwa upacara di petang khusus perlukan di sini. Iya. Bisa digocorkan apa yang CPM juga, sama di jamar itu apa sih? Pertama kali ini sudah dipercayakan ya nanti ya Pak terkait 17 Agustus tadi Pak, upacara 17 Agustus tadi itu di 2023 atau 2024 nanti Pak? 2024 2024 ya Pak Pak terkait kewarga kan berapa untuk yang pindah di kawasan pusat pemerintahan ini dalam pembebasan Ya kemarin sore, kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, Pak Doni bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan Oleh sebab itu ada beberapa opsi yang nanti ditawarkan baik ganti rugi, ganti untung atau juga relokasi diberikan lahan yang di tempat yang lain Saya kira ada beberapa opsi-opsi pilihan-pilihan sehingga masyarakat harus tidak merasa dirugikan Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR RI Bapak Perry Warjo Karena gini, jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini kita tidak ingin mengambil risiko Fiskal, moneter itu menjadi sangat-sangat penting Dan kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi Jelas? Jelas? Jelas ya 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 Jelas ya